Tim pencarian dan penyelamatan mulai menyisir daerah di negara bagian Louisiana yang terdampak Badai Aida. Badai Aida, kategori 4, menghantam pantai Teluk Louisiana minggu malam waktu setempat. Angin kencang hingga 241 km per jam meluluh lantakan jalur badai. Senin pagi, badai diturunkan statusnya menjadi badai tropis. Sekitar 800 ribuan rumah terdampak pemadaman listrik. Internet pun belum sepenuhnya normal, seperti yang disampaikan Lily Santosomong, diaspora Indonesia di New Orleans. Akses listrik dan internet yang putus akibat kerusakan infrastruktur diperkirakan baru akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan. 16 tahun lalu pada tahun 2005, badai Katrina menghantam daerah Louisiana juga pada masa akhir bulan Agustus. Badai Katrina menelan sedikitnya 1.800 korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan sekitar 125 miliar dolar. Badai kategori 5 tersebut diperparah tanggul yang jebol dan mengakibatkan banjir di daerah pada penduduk. Warga membandingkan badai AIDA dengan badai Katrina. That's the main difference between this storm and Katrina. This was a lot of wind damage and Katrina was more flood. Like Katrina we got about two feet of water in here that just stayed for about a week or two. But this was just a lot of damage damage and no power. Louisiana juga dihadapkan pada peningkatan kasus COVID-19 ketika badai menyerang. Sedikitnya 2.450 pasien akibat COVID-19 dirawat di rumah sakit di negara bagian ini. Selain itu, Louisiana juga merupakan salah satu negara bagian dengan tingkat vaksinasi terendah di Amerika Serikat. Badai AIDA yang mulai melemah terus bergerak ke timur laut, menyusuri negara bagian Tennessee, Kentucky, dan diperkirakan akan berakhir di Massachusetts sekitar Rabu malam waktu setempat. Dari Alexandria, Virginia, Virginia Gunawan, VOA.